Selamat pagi Bapak Ibu Saudara 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 Pulihanku dengan darahmu Engkau ku sembah Bapak Mulia Seumur hidupku Kami mau menyembahmu Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihanku dengan darahmu Engkau ku sembah Bapak Mulia Kau yang ku sembah Kau yang terindah Pulihanku dengan darahmu Engkau ku sembah Engkau ku sembah Kau yang terindah Kau yang terindah Kau pulihanku dengan darahmu Kau pulihanku dengan darahmu Engkau ku sembah Bapak Mulia Bapak Mulia Bapak Mulia Kau yang sanggup Kau yang sanggup memulihkan Setiap kami Kau yang sanggup menyembuhkan Oh Tuhan Kau yang sanggup memberi pengharapan yang baru Bapak Mulia Kau yang sanggup memberi pengharapan yang baru Bapak Mulia Buat Kami Kami menyembah Oh Tuhan Kau yang sanggup memulihkan Buat kami Kami menyembah Kami menyembah Kau ku sembah Kau yang terindah, pulihkanmu dengan daramu Engkau ku sembah, Bapamu liat Seumur hidupku, Ku mau menyembahmu, Sembah Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Pulihkan kami, Pulihkanku dengan daramu Engkau ku sembah, Bapamu liat Seumur hidupku, Ku mau menyembahmu, Mari lebih lagi sembah Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Pulihkan kami, Pulihkan kami, Pulihkan kami, Pulihkan kami, Pulihkan dan daramu Pulihanku dengan darahmu Engkau ku sembah ya Tuhan Bapak mulia Seumur hidupku Ku mau menyembahmu Ku sembah Menyembahmu Tuhan Menyembahmu di setiap angka kami Di setiap waktu kami Menyembahmu 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 Tuhan Sebab engkau Allah yang layak untuk disembah Engkau yang layak untuk ditinggikan Hanya nama Yesus Kristus Nama di atas segalanya Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Allah di hidupku Tiada yang lain Tiada yang lain Hanya engkau ya Tuhan Hanya engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah Kau tetap Allah Walau dunia Semua berkonca Tak tergoyah Tak tergoyahkan Tak tergoyahkan Tak tergoyahkan Kau tetap Allah Alam Alam Disembah Ku sembah Ku sembah Engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Allah di hidupku Tiada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah Walau dunia Walau dunia Semua berkonca Semua berkonca Tak tergoyahkan Tak tergoyahkan Tak tergoyahkan Kau tetap Allah Tak tergoyahkan Kau Tuhan Yesus Tak tergoyahkan Hanya Kau yang layak disembah, Yesus. Kami bersyukur buat anugerahmu atas hidup kami. Buat pengampunan, buat penerimaanmu atas hidup kami. Tuhan ajar kami untuk senantiasa menyenangkan hatimu. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan berbicara. Bagi kami sampaikan kebenaranmu agar kami tahu apa yang menjadi tugas kami di hari-hari terakhir ini Bapak. Segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita akan memulai segala aktivitas kita dengan terus memuji menyembah Tuhan. Bahkan dengan mendahulukan sesuai dengan firman Tuhan agar hidup kita sepanjang hari ini dituntun sesuai dengan kebenaran Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Yaakobus pasal yang kelima. Yaakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 saudara. Yaakobus pasal yang ke-5, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan disana berkata begini saudara ya. Ayat yang ke-19 ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berbalik, orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku, saya ulangi. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya kalau kita membaca ayat ini saudara rasanya firman ini luar biasa tapi juga sulit. Membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat. Berarti kita menyelamatkan jiwa orang itu. Tetapi ini tidak semudah yang kita baca, tidak semudah yang kita lihat. Karena bagaimana caranya untuk membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya. Ya karena tidak mudah saudara membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat. Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama ya namanya juga dosa itu enak bagi daging. Dan orang itu kalau sudah terikat dengan dosa itu sudah susah saudara ya. Apalagi dosa percabulan, kenajisan ya. Itu enak bagi daging. Ya kebencian, kepahitan itu rasanya buat daging itu enak. Tetapi itu membinasakan, nah tugas kita, kita yang sudah mengerti kebenaran ini harus membawa orang itu untuk keluar dari kepahitan, keluar dari kenajisan, keluar dari segala macam ya dosa itu. Dan apabila kita berhasil membawa dia berbalik, maka ketahuilah bahwa kita sudah menyelamatkan orang itu jiwanya dan menutupi banyak dosa, menyelamatkan dia dari maut. Ya memang tidak gampang, kenapa? Karena ya kita ini kalau mau dekat dengan orang yang masih berbuat dosa itu, lalu kita kasih tahu tentang kebenaran, dia bilang kita seorang rohani. Lalu kita akan dibilang menghakimi. Lalu kita akan dibilang ya enggak usahlah menghakimi hidup saya. Karena memang ya namanya benar, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Kebenaran dan dosa itu enggak bisa bersatu. Jadi memang ya tidak mudah saudara ya, tetapi ya kita akan belajar saudara ya bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini tentunya. Ya Yesus pun ketika berhadapan dengan orang berdosa, dia tidak menghakimi mereka, dia tidak menolak mereka, tetapi dia menerima mereka. Ya Yesus ketika seorang perempuan pelacur yang dihakimi dan dilempari batu, Yesus berkata kepada semua orang di situ, siapa yang kalian yang tidak punya dosa lempar pertama kali perempuan ini. Ya dan tidak ada satupun yang berani melempar, semuanya bubar. Ya karena ternyata semua juga berdosa. Tapi perempuan ini terikat di dalam dosa kenajisan. Ya lalu Yesus menerima dia apa adanya. Dan Yesus berkata kepada dia, ya pergilah dan jangan berbuat dosa. Ya yang pertama, ya kita tidak bisa menyelamatkan orang berdosa kalau kita enggak bisa menerima mereka apa adanya. Terima dulu saja saudara ya, terima dulu mereka apa adanya ya, dan setelah itu barulah kita bisa ya memberitahukan jalan kebenaran. Ya setelah kita menerima tentunya kita berdoa buat mereka. Ada orang-orang yang datang pada suami saya itu loh bu. Ya jangankan kita bicara orang di luar, ya orang terdekat sendiri, suami saya itu loh bu. Itu sulit dikasih tahu bu, tiap hari kerjaannya ya lihat HP, lihat film porno, kalau dikasih tahu itu marah begini-begini. Dia terikat dalam dosa. Cara pertama kali ialah minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menjama hatinya. Karena kita tidak akan pernah bisa membuat orang berubah tanpa kuasa roh kudus ya. Kenapa ada begitu banyak orang mendengarkan saya hari-hari ini menerima banyak sekali WA yang membuat saya bersuka cita. Ya para homoseksual banyak yang WA ke saya bu, saya mau bertobat bu. Saya dengerin kotba ibu yang judulnya ini-ini saya mau bertobat. Ya orang-orang yang selama ini hidup kumpul kebo, menjadi istri peliharaan, menjadi wanita simpenan. Itu berbalik bertobat karena mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi saya percaya bukan karena hebat atau pintarnya saya menyampaikan firman. Tapi karena ada kuasa roh kudus ya yang menjamah mereka. Karena itu untuk membuat orang bertobat berbalik kepada jalan-jalan yang benar. Tidak ada cara lain selain kita minta kasih karunia Tuhan dan kuasa roh kudus. Ya kemarin ada yang konseling dengan saya bu, mama saya itu hidup dalam kepahitan. Di usianya yang ke-80 dia kepahitan sama anak-anaknya. Saya sudah berusaha mencoba bu, tapi tidak bisa. Mama saya tidak seiman dengan saya. Ya apa yang saya lakukan bu? Ya kalau perlu berpuasa, berpuasa buat mamamu. Minta supaya Tuhan jamah hatinya dan dia bisa bertobat. Karena hanya roh kudus yang sanggup menjamah seseorang untuk bisa bertobat. Saudara ya disini dikatakan, saudara jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Dan ada orang yang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang disesat. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Disini dikatakan menyimpang. Kalau dikatakan dia ini orang yang menyimpang dari kebenaran. Berarti ini adalah sebenarnya orang yang percaya tapi jatuh dalam dosa. Banyak sekarang orang percaya Kristen, sudah lama beragama Kristen tapi jatuh dalam dosa. Kena jisan, perselingkuhan, kepahitan, judi dan lain sebagainya. Tapi dia mengerti kebenaran. Tapi kita berdoa saudara untuk bisa mendapat kesempatan untuk membawa mereka kembali. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa memang tidak mudah. Seorang tidak lagi hidup sesuai dengan iman dan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Ada yang bertentangan di antara orang-orang Kristen. Tuhan sendiri yang saat ini percaya bahwa ada beberapa orang yang menganggap saya itu hidup biasa-biasa saja. Sekalipun juga saya berdosa kan Tuhan Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosa saya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa tidak usah terlalu kudus-kudus hidup ini biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan berkata saudara tidak bisa. Dalam kitab Yaakobus ini sangat ditekankan iman dengan perbuatan. Yaakobus sendiri juga berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Walaupun kita berkata kita punya iman. Tapi kalau kita tidak punya perbuatan di dalam kekudusan, iman itu mati. Saudara mau Kristen, mau pendeta sekalipun. Kalau engkau tidak menghidupi firman Tuhan, imanmu itu mati. Hidup benar adalah bukti dari hasil iman. Orang itu kenapa dikatakan beriman? Karena terlihat dari buah kehidupannya yang benar. Itu artinya orang yang beriman karena ada buah kebenaran dalam kehidupannya. Gereja dan saudara dan saya hari-hari ini harus melayani dengan belas kasihan. Karena begitu banyak orang di sekitar kita yang sekarang sedang jatuh di dalam dosa. Mereka tidak jauh, tidak mentaati hukum Tuhan dan perintah-perintah Allah. Dan karena itu kitalah yang harus datang untuk menarik mereka kembali datang kepada Tuhan. Makanya saudara dalam setiap firman yang saya sampaikan, firman Tuhan itu selalu saya menyarankan untuk kita ini bertobat. Ayo bertobat kembali pada Tuhan. Dan siapa yang perlu bertobat bukan cuma orang yang bersinah, orang yang selingkuh, orang yang ini. Ya kita ini setiap waktu, setiap jam, setiap menit itu perlu bertobat. Nah ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran, ya barulah kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan membawa keluarga kita, ya teman kita atau orang yang dari sililing kita untuk bisa bertobat. Ada banyak orang yang datang kepada saya, bu teman saya itu hidup dalam dosa. Saya tahu, bu, dia itu sekarang jadi pelakor, bu. Ya bagaimana ya cara saya untuk kasih tahu, saya bilang yang pertama berdoa dulu buat dia. Kamu tidak akan bisa sukses menyampaikan firman Tuhan kepada dia kalau kamu tidak berdoa dulu buat dia. Minta Tuhan dulu jamah hatinya, minta roh kudus dulu jamah hatinya, baru kamu harus menyampaikan kebenaran pada dia. Jadi saudara, tugas siapa untuk memberitakan kebenaran dan membawa orang berdosa kembali dari jalannya? Mungkin orang berdosa itu anak kita, mungkin orang berdosa itu suami kita, mungkin orang berdosa itu adik atau kakak kita. Ya tapi tugas kita untuk kasih tahu kepada mereka. Ya tapi dia tidak mau dengar, bu, dia malah gini-gini. Ya sudah, kalau dia tidak mau dengar, ya bawa saja dalam doa saudara ya daripada kita jadi berantem. Tapi jangan pernah lalai untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini bukan tugas saya saja sebagai penginjil atau pemberita firman. Ini tugas saudara dan saya. Ya mari kita mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita semua dipanggil apalagi melihat keadaan zaman di hari-hari ini. Ya kita percaya ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat, bukan soal dia mati atau tidak, sekali lagi. Ya mati itu untung kalau dia sudah bertobat di dalam jalan kebenaran saudara ya itu yang terpenting. Nah mari kita lihat selama kita diberi kesempatan hidup, lihat orang di sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang belum bertobat dan tugas kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Dengan doa kita, kebenaran yang kita sampaikan. Ya tapi Tuhan lah yang akan menjama dia. Ketika kita rindu maka Tuhan akan turut bekerja. Saya berdoa saudara supaya sebagai orang tua, sebagai suami, engkau menjadi suami yang membawa istri dan anakmu kepada kebenaran. Sebagai orang tua, engkau menjadi orang tua yang membawa anakmu kepada kebenaran. Sebagai kakak bawalah saudara-saudaramu ke dalam kebenaran. Dan sebagai sahabat bawalah teman-temanmu yang ada di sekelilingmu untuk datang kepada Tuhan dalam kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bilang Tuhan betapa besar kasih pengampunanmu itu bagi setiap manusia dan juga bagi kami yang berdosa. Kami mau menjadi alatmu Tuhan untuk menyampaikan juga kasih itu kepada orang lain. Karena sungguh sempurna kasih penerimaanmu bagi kami. Kami juga adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas saya sehingga dia bisa pulihkan saya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Amin Tuhan, itu yang memulihkan hidup kami. Pulihkan ku. Biar kita juga mau bawa pengampunan Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Karena itu biarlah dengan kasih Tuhan juga kita dapat membawa kasih itu kebenaran kepada orang lain. Karena barang siapa yang membawa orang berbalik dari jalan yang jahat dan datang kembali kepada Tuhan. Ia sudah menyelamatkan jiwa orang itu dan menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih buat kebenaranmu Bapak. Taruh di hati kami. Beban hari-hari ini untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Melayani keluarga kami. Melayani suami, istri, anak-anak kami. Melayani teman kami di kantor, di rumah, dimanapun kami berada. Biar kami boleh memandang jiwa-jiwa. Karena kami tahu kami ada di waktu-waktu yang singkat di hari-hari ini. Biarlah kami juga mau memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah api penginjilan, api roh kudusmu ada dalam hidup kami. Untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alatmu. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini dimanapun. Di kantor, di rumah, di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Dan Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan. Tuhan setiap mereka yang sakit hari ini. Tuhan tutup bungkusan kuat-kuat sadarahmu. Biarlah terus ada iman dalam hidup kami untuk senantiasa percaya pada Tuhan. Kami tolak setiap roh ketakutan yang coba menghantui kami. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan besar atas hidup kami. Diberkatilah mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapak untuk bangsa dan negara kami. Indonesia berkati Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan juga memberkati bangsa ini akan menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Dan hujan pertobatan tercura atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke orang-orang berbalik meninggalkan jalannya yang jahat. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami. Roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasamu. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan lambau kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan ala Rol Kudus menyertai hidupmu. Melalui dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan ketekan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu